Lakuin seberapa serius kita ngelakuin hal tersebut. Ibarat kalau lu udah ngeliat emas di dalam sepiteng, mau itu nyeburnya sekaki, nyeburnya sebadan, tetap aja lu udah nyebur. Halo, nama saya Renaldi, biasa dipanggil Tarjo. Saya sebagai pemilik dari Manuja Loka. Manuja Loka sendiri adalah bergerak di bidang kopi, tapi kita mengarahkan lebih ke rumah komunitas, tempat orang berkumpul untuk meningkatkan esensi dari kopinya sendiri sih. Jadi kopi sebisa mungkin sebagai objek, bukan subjek. Jadi dia lebih untuk perantara, untuk orang-orang kopi. Kopi tapi ngobrolin bukan kopi, ngobrolinnya lain hal gitu. Awalnya itu kita usaha bertiga. Saya, Aulia, Rizda, sama Kuncoro, Adi. Awalnya itu kita hanya sering nongkrong, sering main Vespa, terus kita butuh tempat nongkrong. Akhirnya kita buat lah. Kita awalnya buat usaha bisnis itu pertama batas kota. Esensi nama batas kota kita lihat dari tempat Cibubur sendiri. Cibubur sendiri itu tempatnya kan diperbatasan ya. Tapi dari batas kota kita evaluasi, karena nama batas kota tersendiri udah banyak banget yang pake, kita rebrand jadi Manuja. Manuja sendiri diambil dari kata bahasa Jawa, itu artinya manusia. Dan Loka itu tempat, jadi emang tempatnya manusia. Di sini juga kita biasa bikin acara kegiatan untuk wadah buat berkumpul. Contoh acara yang berdampak sama lingkungan, kita kemarin bikin yuk ngumpul, itu sekitar 20 kedai kopi di Cibubur di tahun 2018. Itu yang sangat amat bikin, membuat suasana bisnis di Cibubur lebih adem sih. Jadi acara tersebut membuat kita berekosistem antar kedai kopi. Jadi gak saling gontok-gontokan. Awalnya coba-coba, ngenarik gerobak, bertigaan, jual angkringan. Sedikit demi sedikit dengan modal yang ada, kita coba kembangin. Sebelum dapet di sini, di sini tadinya emang busuk banget sih. Terus kita renek di sini pakai tangan kita sendiri. Jadi tukang itu minim banget di sini. Jadi ya desainnya apa yang kita mau sih. Kalau sukanya kita seperti gak kerja, tapi kita melakukan rutinitas yang kita suka. Jadi gak kerasa capek. Sukanya itu sih. Dan kita ketemu banyak di luar kalangan yang gak kita kenal. Itu yang bikin kita betah untuk open-minded, untuk belajar kultur. Apalagi kalau saya tuh sering banget ke daerah-daerah melihat desa, melihat kopi, gimana diproses. Tapi kalau untuk dukanya, banyak sekali yang dukanya selain termasuk penjualan kecil ya, itu duka semua. Lebih duka itu saat people come and go sih. Itu yang bikin saya sendiri agak sedih kadang gitu. Kalau misalnya yang keluar itu tambah bagus sih, wah berarti Alhamdulillah. Suma kalau misalnya yang keluar, akibat saya tidak meng-create pasar dengan bagus, itu yang membuat saya, wah saya harus bikin lagi yang baru setelah yang baru. Gitu sih. Rencana ke depan yang belum kesampaian adalah, kita pengen bikin market banget. Kita pengen bikin kayak exhibition, benar-benar orang bisa tahu si Bubur tuh punya kedai kopi yang bagus. Seperti itu sih. Kita pengen ngumpulin. Itu sih di benak saya sendiri, wah bakal keren nih. Suma terbentrok pandemi, akhirnya kita untuk mengundur sih. Jadi obsesi itu belum kesampaian. Mungkin tahun depan atau dua tahun lagi gitu. Untuk pembukuan sendiri, menurut saya penting. Saat kita dalam keadaan secara manual, kita nggak kepegang gitu sih. Tapi balik lagi, seberapa butuh itu gitu. Kalau misalnya masih bisa dihitung manual, menurut saya masih lebih realistis dipegang manual. Saat kemarin sih, kita mulai pakai pembukuan yang serius, kayak gitu. Menurut saya di atas income sehari 2 juta itu, harus pakai aplikasi. Karena itu udah mulai repot. Pembagian duitnya kemana, kemana, kemana. Sumpah kalau misalnya waktu pertama banget, saya usaha bisnis ini, income misalnya 200 ribu, 500 ribu. Menurut saya itu lebih relevan saat pakai, misalnya ini aja, sendiri. Oh iya ini sekian-sekian, oh ini duit sini. Karena kan duitnya sedikit bisa kelihatan. Awal modalnya itu, saya pertama banget yang joinan itu, kita 4 juta. Itu kita bikin gerobak. Saya 4 juta, teman saya sekian-sekian gitu sih. Omsetnya sendiri itu sekitar sampai sehari, 30 juta satu bulan. 40 di 50 gitu sih. Cerita lucu. Sebenarnya setiap customer ada aja sih yang lucu-lucu. Ada orang yang sudah jadi pendekar, ibaratnya kita nyebutnya pendekar kopi ya. Dia udah macam, minta suhunya sekian, ini sekian, gilisnya sekian. Sekian-sekian-sekian. Akhirnya ujung-ujungnya dia bilang, Mas, ada gula putih gak? Gayanya udah selangit. Pas ujung-ujungnya, kopi segitu aja kepahitan gitu. Akhirnya itu sih, kadang kita, ah yaudah lah. Saran saya untuk para teman-teman yang ingin usaha, usaha yang bagus itu adalah usaha yang dijalanin. Walaupun kita bergagasan dengan macam-macam, kalau gak dijalanin, sama aja, kita gak tahu hasilnya gitu. Walaupun nanti hasilnya akan gagal, minimal kita sudah berpengalaman dalam, itu modal kita untuk melanjutkan usaha lainnya. Lakuin seberapa serius kita ngelakuin hal tersebut. Ibarat, kalau lu udah ngeliat emas di dalam sepiteng, mau itu nyeburnya sekaki, nyeburnya sebadat, tetap aja lu udah nyebur. Jadi kalau udah ngeliat emas di situ, lu cemplungin aja badan lu gitu. Sub indo by broth3rmax